Intro Terima kasih Pemirsa RCTI Anda masih setia bersama kami di Hafiz Indonesia Cinta murah Inilah momen-momen yang sangat ditakutkan Karena kita tahu semua bahwa Beberapa menit ke depan kita akan berpisah dengan salah satu Di antara peserta yang berada di posisi tidak aman Di depan kita ada Azka Sakiba Dan Alana Tapi juri pun mempunyai pertimbangan lain dan penilaian Dan mengharuskan satu di antara mereka Harus pulang Dan hasilnya adalah Yang pertama Azka Di tantangan pertama Syah Ali berkomentar Kelemahan di huruf Wow tidak memberikan haknya Juga di huruf Ain dan Zod Ada kokola Sugro tapi tidak ada jeda Di tantangan kedua kembali Syah Ali berkomentar untuk Azka Kamu tadi membawa suara baru Relax sekali Tapi mungkin karena kehabisan nafas jadi tidak memberikan cukup suara di huruf H Selanjutnya Selanjutnya Sakiba Di tantangan pertama Kak Nabila memberikan komentar Huruf Z kemarin jelas Tapi sekarang kok tidak begitu kelihatan Begitu pula dengan huruf Sin Mudah-mudahan kamu semangat terus Tadi kamu semangat tapi justru jadi terlalu semangat Dan terlalu tinggi suaranya Penampilan kedua Syah Ali Zaber Berkomentar untuk Sakiba Tadi Sakiba masih ada jeda ketika ada kol-kolah Sakiba ini punya suara bagus dan lantang Jadi sebetulnya tidak perlu dikeras-keraskan Selanjutnya Alana Untuk Alana di penampilan pertama Kak Nabila berkomentar Tadi ada beberapa huruf yang harus kamu perbaiki lagi Salah satunya adalah huruf H dan Ho Mohon bisa berlatih lagi Di penampilan kedua Alana mendapat komentar dari Syah Ali Zaber Tadi Alana tahu surat tapi belum menemukan sambungan ayatnya Tapi luar biasa Alana semangat Karena dalam pelafalan huruf Mausil huruf tidak ada kesalahan Juri memutuskan satu diantara kalian Bisa langsung bergabung Dengan tiga teman yang lainnya Untuk bisa tampil kembali di Hafiz Indonesia 2017 Dan dia adalah Selamat untuk Yang aman adalah Aska Selamat kamu aman Tersisa dua peserta Sakibah Dan Alan Karena ketatangan sakibah kepada Abi tercinta Sakibah melakukan apapun saran dari Abinya Walaupun ternyata saran Abi tersebut Membuat kamu mendapatkan nilai kurang bagus Coba Bi Sampaikan sayangnya Abi kepada Sakibah Ananda Sakibah Kita pulang bukan berarti kita kalah Justru disinilah kita membawa kemenangan Ketika Allah tetap meluruskan niat kita untuk berdiri dalam panggung ini Teruslah berjuang untuk menghafal Al-Quran sesempurna mungkin Dengan bacaan sebaik mungkin Dengan bacaan sebaik mungkin Karena insya Allah Ananda Sakibah lah yang akan mengantarkan Abi dan Umi masuk ke surga Ananda Sakibah Ananda Sakibah Anak soleh Anak kebanggaan Abi Sakibah Kamu sayang juga sama Abi Coba bilang ke Abi Ami maksudnya udah ngejadi anakku ngaji Terima kasih juga nak Sakibah sudah menjadi anak yang penuru Sakibah sudah menjadi anak yang taat sama Abi Untuk sholat Ibadah Menghafal Quran Terima kasih nak ya Alana Pak Irfan gak mau loh Alana ada disini Sebetulnya di posisi tidak aman Pak Irfan juga gak mau kalau Alana pulang Tapi Alana bisa pulang loh Kalau pulang gak apa-apa Bener Bener gak apa-apa Terpisah sama teman-teman lainnya gak apa-apa Gak ketemu lagi sama Sheikh Alijaber sama Abi Makan Amin bilang gak apa-apa Kalau kamu pulang Kamu terus semangat ya Nanti ketemu kita lagi Kalau kamu suruh tiga pujus Jangan bangga bilang ke kita iya Semangat Mama Besarkan hatinya Takutnya Alan merasa Bersalah Dengan kesan tadi Gak apa-apa Alan Ya Gak apa-apa Alan harus semangat Kan Alan harus hafal tiga pujus Nanti walaupun pulang Harus semangat Di rumah menghafal lagi ya Besok Ketemu Sheikh Ali Ketemu Abi Amir Ketemu Kak Nabila Ketemu Kak Irfan Ketemu semua kru RCTI Alan udah hafal tiga pujus Oke Iya Gak apa-apa ya Semangat dari mamanya Alan ini luar biasa Mamanya Alan pernah bercerita Ketika lahir Alan hanya satu koma tiga kilogram Lahir prematur Harus di inkubator selama kurang lebih empat puluh hari Ususnya masih terlihat Ya Alan Pembentukannya belum sempurna Bahkan dokter pernah Mengatakan bahwa Bayi itu Meninggal dunia Tapi karena doa mamanya Alan Tiba-tiba Alan bangun Muntah Bukan itu saja Dokter pun pernah Mengatakan bahwa Bayi itu tidak akan pernah bisa bicara Bayi itu tidak akan pernah bisa berjalan Dilihat sekarang Bayi itu sudah besar Sudah bisa bicara Sudah bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran Jalan Walaupun jalannya masih tertatih Abi Amir pernah menyampaikan Di dunia dia boleh jalan tertatih Tapi di akhirat Insya Allah Dia bisa jalan dengan lurus sempurna Di sirotol mustaqim Masuk ke surga Bahkan Bahkan mungkin kita Yang di dunia jalan begitu gagahnya Mungkin nanti di sirotol mustaqim kita yang tergelincir dan tertatih Hari ini kita akan berpisah Dengan salah satu diantara mereka Dengan anak yang sangat taat kepada Abinya Yang mendapatkan kasih sayang begitu banyak dan besar dari Abi Atau kita pun bisa berpisah Dengan anak yang tak pernah berhenti berjuang Sakibah Atau Alanakah Yang harus pulang hari ini Perjuangan telah mereka lakukan Dengan berat hati dewan juri pun harus memutuskan Salah satu diantara mereka Harus pulang Dia adalah Terima kasih Mohon maaf Kalian harus menyebutkan satu nama Yang pulang adalah Alana Kamu pulang Hari ini kita berpisah dengan anak yang penuh dengan perjuangan Setiap detik dia berjuang Hari ini kita berpisah dengan anak yang penuh dengan perjuangan Dengan segala kemampuannya Dia melakukan segala sesuatu untuk Allah Sholat pun dia tidak bisa berdiri tegak Tapi dia selalu menjalankannya Berbicara pun dia diprediksi oleh dokter tidak bisa Tapi dia mengisi suaranya dengan hafalan Al-Quran Beberapa hari yang lalu dia mempunyai cita-cita Mempunyai sepatu khusus untuk belajar berjalan Dan ketika ada orang sholat Memberikan sepatu itu untuknya Betapa senangnya dia Berlatih terus berjalan Tertati Dia tidak pernah takut jatuh Kepulangan Al-Anna bukan akhir dari segalanya Al-Anna tetap Anak yang hebat Anak yang soleh Al-Anna adalah penghafal Al-Quran Jika Al-Anna begitu mencintai Al-Quran Bagaimana dengan kita Untuk hari ini Kak Irfan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati